Hai hai hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari serial film Duyung. Gak usah nunggu berlama-lama lagi, mari kita langsung ajak ke alur cerita serial film Duyungnya. Duyung episode 45 Di saat Ratu Duyung Sarah hendak menyerang Hera tanpa dia sadari jika Lala ada di belakang dirinya, kemudian Lala menyiram Ratu Duyung hitam itu dengan air. Tanpa menunggu lama, Ratu Duyung hitam itu pun langsung berubah ke wujud aslinya yaitu seekor ikan. Dia gak bisa berbuat apa-apa ketika menjadi ikan. Bagas yang melihat kejadian itu langsung menghampiri Ratu Duyung hitam dan membawanya pergi. Tadinya Pino hendak mengejar Bagas, tapi Pino pikir jika dia harus segera membebaskan Mayra dan Alda. Singkat cerita, kini Pino berhasil membawa mereka semua pergi. Saat itu mereka bingung harus tinggal di mana, karena mereka yakin jika Bagas dan Ratu Duyung Sarah akan mencari mereka di rumah Burenata. Di tempat lainnya, Bagas ternyata mengambil kesempatan untuk mendapatkan cincin yang ada di tangan Ratu Duyung hitam. Bagas mengatakan jika dia akan menolong Ratu Duyung hitam dan membawanya ke air, namun dengan syarat Ratu Duyung Sarah harus memberikan kedua cincin pusakannya. Dengan terpaksa, Ratu Duyung Sarah pun memberikan kedua cincin tersebut, karena nggak ada pilihan lain lagi. Setelah itu Bagas membawa Ratu Duyung Sarah ke laut. Kini Ratu Duyung Sarah pun bisa kembali ke wujud manusia. Dia nggak terima dengan pelakuannya Bagas sebelumnya. Dia pun mulai menyerang Bagas, tapi kini kekuatan Bagas sudah sangat kuat berkat ketiga cincin pusaka yang dia miliki. Singkat cerita, Ratu Duyung hitam Bagas dan kedua anak buahnya mendatangi rumah Bu Renata untuk mencari Maira, Hera, dan Alda. Namun sayangnya Bagas dan yang lainnya nggak bisa menemukan mereka bertiga. Kemudian Bagas dan yang lainnya pergi ke rumah Lala. Namun lagi-lagi mereka nggak bisa menemukan Maira, Hera, dan yang lainnya. Bahkan untuk melampiaskan amarahnya Bagas membakar rumah Lala. Kini Bagas dan para penjahat lainnya mendatangi rumah Bu Yung. Untung saja saat itu Bu Yung menyadari kedatangan mereka. Kemudian Bu Yung hendak menyamar namun Hera malah berteriak. Bu Yung segera memberitahu mereka semua jika di luar ada Bagas, Ratu Duyung, Sarah, dan kedua anak buahnya. Saat itu Bu Yung menyamar jadi seorang kakek-kakek. Bagas bertanya kepadanya apakah kakek tersebut melihat tiga orang gadis di sekitar sana. Kakek itu sepertinya berhasil membuat Bagas dan para penjahat lainnya pergi dengan mengarahkan mereka ke tempat lainnya. Di tempat lainnya, Pino segera membawa mamahnya pergi keluar dari rumahnya. Pino yakin jika Bagas, Ratu Duyung, Hitam, dan kedua anak buahnya itu akan datang ke rumah Vino. Ternyata pirasat Pino memang benar. Tak lama setelah Pino pergi, Bagas dan para penjahat lainnya datang ke rumah Vino. Tapi sesampainya di sana mereka gak bisa menemukan Vino dan mamahnya. Bagas sangat yakin jika mobil yang tadi mereka lihat itu adalah mobil Vino. Maka dari itu Bagas mengajak mereka semua untuk segera mengejar mobil Vino. Kini Bagas dan para penjahat lainnya berhasil menghadang mobil Vino. Dengan terpaksa, Pino pun harus melawan mereka semua. Pino meminta kepada mamahnya jika terjadi sesuatu sama Vino, mamahnya Pino harus lari untuk menyelamatkan diri. Di tempat lainnya, tepatnya di rumah Buyung, Hera merasa kepanasan dan butuh berendam di dalam air. Namun sialnya saat itu pamannya Buyung hendak ke toilet, alangkah terkejutnya dia ketika melihat Hera dalam wujud Duyung. Tak hanya pamannya Buyung, Hera pun sangat terkejut dan lantas berteriak. Kemudian pamannya Buyung pergi menemui Buyung dan memberitahunya. Untuk memastikannya, Buyung dan pamannya itu memeriksa ke toilet. Tapi di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Buyung jadi berpikir jika pamannya itu sedang mengigau. Semakin seru aja kan kisahnya, saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Duyung. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.